Bapak Ibu sekalian, posisi kita masih pada surat al-bayinah. Al-bayinah artinya bukti itu mah udah arti matang. Bermula dari bana. Nih kalau saya boleh apain namanya, tasrifkan. Bana. It's bana. Saya kitain dulu sebentar ya. Biar jelas. Udah kelihatan gak? Nah ini. Bana. Terus. Yabinu. Yabinu. Bayinan. Bayinan. Bayinan ini yakni syukur. Syukur ni bayinan. Masar. Terus abis itu. Bayin. 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 Ini pakai sidda. Sifat musyabahah. Bismilpangil. Bana menjelaskan. Yabinu. Yabinu menjelaskan sedang bayinan kejelasan. Bayin. Yang menjelaskan. Bayin. Polaknya ini sama dengan sayyid. Bayin. Sayyid. Terus. Yang menjelaskan. Terus ditambah. Sama dengan bayinah. Terus nama surat bayinah. Surat yang menjelaskan. Baru mungkin dalam pikiran kita nyambul. Kenapa bayinah diartikan bukti. Mereka sudah mendapat informasi dari kitab suci mereka. Ahli kitab. Bahwa nanti. Ada seorang nabi terakhir. Namanya Muhammad. Gitu. Mereka yakin sekali. Apalagi para rahim mereka. Diberikan ciri-ciri. Ciri-ciri jelas sehingga mereka kenal. Al-Quran bercerita. Seperti mereka kenal dengan anak-anak kita. Saatnya hadir nabi. Surat ini menceritakan sampai ke situ. Nabi hadir. Maka kehadiran nabi disebut bayinah. Maka diartikan bukti. Bukti apa? Bukti kebenaran informasi terkait dirinya yang ada. Di dalam kitab suci mereka. Sejatinya mereka terima. Karena menerima kehadiran nabi. Sama dengan menerima kebenaran kitab suci mereka. Eh tapi kemudian. Ada yang tak menerima. Sudah diceritakan. Di dalam surat al-bayinah. Di dalam surat al-bayinah. Nah Allah mewakili aspirasi mereka. Sementara ahlul kitab. Sementara ahlul kitab. Maksudnya sebagian ahlul kitab. Tidak percaya. Tidak percaya sama informasi yang ada dalam kitab suci mereka. Bahwa nanti akan datang seorang nabi. Namanya Muhammad. Jirinya begini, begitu, begini, begitu. Kami gak akan percaya sampai buktinya datang. Itu diceritain. Aspirasi mereka. Kondisi batin mereka. Oleh Allah kepada kita. Lam yakunil ladhi nakafaru. Min ahlil kitab wal musyrikin. Mun fakkin. Mereka tidak mau. Mun fakkin meninggalkan. Memisahkan keyakinan mereka. Terhadap. Benar tidaknya datang seorang nabi. Hatta taktyahumul bayina. Iklar mereka. Sampai bukti itu datang. Pas datang sejatinya mereka iman dong. Karena mereka berkata seperti itu. Apa kesannya? Emang dasar tukang bohong. Biasa bohong. Enggak enak kalau enggak bohong. Walaupun sudah didatangkan bukti. Tuh bayina. Tuh bayina. Nah alhamdulillah. Sudah selesai. Ayat per ayat. Kita sama dengarkan. Apa kata mufasir. Baru pada kesempatan ini. Nah ini dia. Fikhul hayat. Bagaimana kita menetrapkan makna-makna yang dikandung dalam surat al-bayinah. Dalam kehidupan keseharian. Itulah dia Fikhul hayat. Iya. Baru nih berikutnya nih. Arsadatil ayatu ilamayati. Ayat-ayat surat bayinah. Memberikan pelajaran sebagai berikut. Arsadat memberi petunjuk. Kita pakai saja memberikan pelajaran. Pertama. Istahakko ahlul kitab. Ahlul kitab berhak. Siapa ahlul kitab Yahudi Nasrani? Siapa lagi yang berhak wal musyrikun? Siapa musyrikun? Abadatul asnam. Para penyembah berhala. Berhak apa? Belum disebut. Bisa babi kufrihim. Dengan sebab keingkaran mereka terhadap Islam. Nih dia maf'ulnya. Salah sa'u kubat. Tiga sanksi. Tiga siksa. Ketika Allah menyebut ahlul kitab. Yaitu Yahudi dan Nasrani. Ini yang gak iman kepada Taurat dan Injil. Secara khusus. Terkait dengan kenabian Muhammad. Tak bicara zaman. Dulu, sekarang, dan akan datang. Dimaksud ahlul kitab dalam surat ini. Itu mereka yang ingkar. Kehadiran Nabi Muhammad. Udah bisa. Kita bayangkan. Maka kemudian kita mensikapinya. Sikapnya secara umum. Secara khusus. Yaitu terkait dengan nikah. Beda agama. Itu dia diantara sikap yang paling penting. Kemudian wal musyrikun. Harus divisualisasikan dalam benak kita maknanya. Musyrik menduakan Tuhan. Yang paling vulgar yaitu penyembah berhala. Penyembah berhala seperti halnya di Arab Jahiliyah. Sebelum datang Islam sekarang udah gak ada. Secara anu kayak begitu gak ada. Ada sih beberapa. Yang menyembah berhala. Patung dan lain-lain. Tapi hendaknya dipahami berhala. Tidak dalam artian fisik saja. Ada patung. Menyembah kepada selain Allah pun. Itu masuk musyrik. Apalagi dalam ayat ini. Ada yang berbunyi. Wama umiru illa liya'budulloha. Mukhlisin. Kata mukhlisin yang paling vulgar. Tidak boleh menyertakan. Menyembah kepada Allah. Juga makhluk yang lain. Yaitu berhala namanya. Namanya berhala tidak selalu. Dalam bentuk atau simbol patung-patung tidak. Pokoknya yang selain Allah. Masuk kategori berhala. Kepada pemimpin. Kepada atasan. Kepada undang-undang. Yang bertentangan dengan agama Islam. Kepada apa saja sama berhala. Akhirnya dikemas dalam sebuah kata. Menurut versi Al-Quran namanya nafsu. Menurutin nafsu itu berhala. Afara'i ta'manit ta'khaza ilahahu hawahu. Eh Muhammad. Tahu enggak kamu ada orang-orang. Yang menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Tuh musrik. Maka kemarin ketika. Lam yakunil ladina kafaru min ayah. Bukan itu maksudnya. Wa ma'umiru illa li'abudullah muhlisin. Mukhlisin ibadah. Udah satu lillah. Karena takut neraka saja. Itu kategorinya udah musrik. Pada strata tertentu ya. Bagi kita sebagai pendorong. Karena surga saja. Itu udah gak masuk ayat yang berbunyi. Wa ma'umiru illa li'abudullah muhlisin. Mukhlisin hanya lillah. Dan memang benar juga. Soal surga neraka itu kan wilayah Allah. Ngapain kemudian kita intervensi. Bentuk intervensinya adalah ikut takut sama neraka. Bentuk intervensinya adalah pengen surga. Bukan rindu Allah. Oh boleh jadi. Orang-orang yang sudah luar biasa dekat. Tinggi ketauhidanya kepada Allah. Menganggapnya itu sebagai musrik. Bagian tafsir. Yang dijelaskan pada ayat. Wa ma'umiru illa li'abudullah muhlisinah lahuddin. Lahunya Allah. Lillah. Din. Karena ajaran agama. Gak boleh. Gitu kurang lebih. Nah ini kembali ke sini. Ahlul kitab Yahudi Nasrani. Dan penyembah berhala. Dikategorikan musrik. Dulu. Sekarang dan akan datang. Itu dia berhak. Tiga sanksi. Salah sawkubat. Pertama. Duhulunari Jahannam. Jadi bukan kekejaman Allah. Di sini. Hak. Itu hak dia. Harus diberikan. Kayak model kita. Itu hak dia. Ketika dia menitipkan uang pada kita. Terus dia mau ambil. Masa ditahan. Itu kan hak dia. Gitu kurang lebih. Ketika dia melakukan kedurhakaan. Maka hak. Neraka adalah haknya. Duhul. Ini pakainya istahak. Yang kedua. Walhulud fiha. Kekal. Udah berhak terus kekal. Itu hak. Hak dia kekal itu. Wawasafahum bi'annahum duna gairihim. Uhum syarrul bariyah. Yang ketiga. Hak dia. Yaitu Allah menyematkan. Sebutan. Sebagai syarrul bariyah. Jahat. Orang musrik. Paling jahat. Kenapa? Tak iman. Kepada hari pembalasan. Karena tak iman. Kepada hari pembalasan. Gak ada tuh pembalasan. Gak ada. Maka sepak terjang. Tingkah laku. Perbuatan seenaknya. Karena didasari. Atas keyakinan. Gak tuh gak dibalas. Selagi kita masih berkuasa. Selagi kita masih kuat. Selagi kita memiliki semuanya. Dananya. Senjatanya. Terus jabatannya. Hajar saja. Gitu kurang lebih. Maka pantas. Balasannya jahat 6. Plus. Kekal. Plus. Yang ketiga. Allah sematkan kepada mereka itu. Syarrul bariyah. Bariyah dari kata baru. Allah bari. Artinya kholakok. Maka disini. Syarrul kholkillah. Syarrul kholkillah. Makhluk Allah. Paling buruk. Paling jelek. Paling jahat. Ada binatang. Menerekam. Mencabik-cabik. Luar biasa. Itu hak dia. Itu pantas. Karena tak diberikan akal. Tapi menjadi luar biasa. Enggak masuk akal. Dikasih akal. Perilaku kayak binatang buas. Ya. Betul tidak. Itu. Binatang buas. Paling buas. Maka disematkan kata kepadanya. Raja rimba. Tuh kayak gitu manusia. Wakauluhu fi wa'idihim. Maka atas dasar keberhakannya. Allah berfirman. Yang sifatnya mengancam. Mengancam mereka. Khalidina fiha. Mereka kekal. Kekal udah gak kebayang. Dalam an-nabak disebutkan. Labithi nafiha ahkoba. Mereka tinggal di dalamnya ahkoba. Ahkoba dari hakbon. Hakbon adalah satuan waktu terpanjang. Sekarang itu milenium. Seribu tahun. Lalu bentuknya jama. Berarti ribuan tahun. Ribuan tahun. Satu hari di akhirat itu. Sama dengan lima puluh ribu tahun. Di dunia. Kalau ribuan tahun itu disana. Di neraka. Kan menjadi sama dengan Khalidina fiha. Lama sekali. Makanya wa'kina'adza benar. Ya Allah wa'kina'adza benar. Wafi ayatir ra'adi. Pada ayat dalam surat ar-ra'ad disebutkan. Khalidina fiha abada. Abada isyarah kamata qaddamah. Ila kamali karomihi wasa'ati rahmatihi. Nah ini cerita ancaman. Dalam surat ar-ra'ad. Bunyi ayat. Khalidina fiha abada. Mereka kal di dalamnya selamanya. Memberi isarat. Sebagaimana terdahulu. Kepada kesempurnaan. Kemuliaan. Dan keluasan rahmatnya. Kama kala fil hadisil kudsi. Alladzi akhrajahu muslim an'abi hurairah. Seperti. Dijumpai dalam hadis kudsi. Diriwayatkan oleh. Imam muslim dari abi hurairah. Sabakat rahmatihi ghadabi. Rahmatku. Masih sayangku maksudnya. Sabakat menahului murkaku. Paham mamunya. Giliran di surga. Ayatnya nanti dibutulin ya. Masih al-bayinah. Innal ladhina kafaru min ahlil kitab. Wal musyriki na finari jahannama. Khalidina fiha. Orang kafir. Di kalangan. Dari kalangan ahlil kitab. Itu masuk neraka. Kekal di dalamnya. Tapi terusnya. Innal ladhina amanu wa'amilu sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anharif. Ada terusnya. Khalidina fiha abadah. Tadi ada salah dikit. Khalidina fiha abadah. Paham? Untuk ahli surga ada kata abadah. Untuk ahli neraka. Khalidina fiha. Ula'iqahum syarul bariyah. Tidak ada abadah. Boleh dibanding. Kalau neraka simbol kemarahan. Kalau surga simbol rahmat. Giliran rahmat abadah. Giliran murka. Neraka. Tidak pakai abadah. Itu jadi sejalan. Dengan hadis kudsinya. Sabakat rahmati rodobi. Rahmatku sabakat lebih mendahuli. Maksudnya lebih banyak. Ketimbang murkaku. Murkaku gak pakai abadah. Rahmatku pakai abadah. Satu. Yang kedua. Masuk neraka. Itu gak ada kata abadah. Khalidinnya saja. Maka. Yang masuk neraka. Bukan ahlul kitab saja. Bukan musyrikin saja. Orang beriman. Mu'min. Umat Anbi Muhammad. Ada gak yang masuk neraka? Ada. Ketika timbangan. Buruknya lebih berat. Masuk neraka dulu. Maka bagi mereka-mereka ada peluang besar. Untuk dipindah ke surda. Atas dasar itu. Maka neraka itu gak ada abadah. Bahkan berdasarkan hadis ini. Sabakat rahmati ghadabi. Kasih sayangku. Lebih aku dulukan. Ketimbang murkaku. Kalangan para sufi. Memberikan interpretasi. Satu saat. Nanti neraka kosong. Kenapa? Allah tak tega. Melihat hambanya. Itu yang kafir juga hambanya. Saat di dunia. Sama dipanggil. Panggilnya kesayangan. Ya ayuhal kafirun. Itu jangan dikira. Beda dengan ya ayuhal lazina aman. Karena sayang. Maka dipanggil. Al-Baqarah lima ayat. Cerita mutakid. Dua ayat. 6-7. 6-7. Itu cerita kafir. Kelompok kedua. Lalu 8-20. Itu orang-orang munafik. Terus ayat berikutnya dipanggil semuanya. Ya ayuhal nasu'abudu. Rabbakumul ladhi khalatakum. Walladhi namin kablikum. La'allakum tatakum. Ya ayuhal nasu'abudu. Semua yang mutakin dipanggil. Yang kafir dipanggil. Yang munafik dipanggil. Lah udah mutakin kau pakai dipanggil. Ya. Suruh tambahkan ketakwaan. Yang kafir dipanggil. Ya. Suruh iman. Yang munafik dipanggil. Ya. Suruh pada sadar. Taubat. Itu gitu. Katamu fasir. Maka tidak bermaksud kita harus berada dalam keyakinan seperti para sufi. Nanti neraka itu kosong. Cuma sekedar bagaimana memahami. Pak Edi semua saya izin 2-3 menit ya. Halo. Baik Ustaz. Saya izin 2-3 menit sebentar Anda. Ya Pak Ustaz. Pak Kocok diisi 2-3 menit. Pak Kocok. Ya Ustaz Jamal aja. Ustaz Jamal. Silahkan diisi. Sama lagi ada link yang lain. Pak Kocok diisi deh. Pak Kocok kan hebat nih. Aku lagi kurang fit. Oh kurang fit. Ya. Kelihatan aja senyum-senyum. Pak Kocok. Cepat sembuh Pak Kocok ya. Ya. Sehat. Nih entah kenapa ini nafsu makan saya kurang ini belakangan. Nafsu yang lain gede pasti ini. Bagaimana? Pak Edi guyot. Oh. Bicanda. Sakitnya nggak ada Pak? Enggak. Coba lemes aja kurang makan kali. Minum madu. Minum madu sama abad-abad saudara Pak Kocok. Oh iya. Nah aku gelegean terus. Gelegean. Gelegean. Bawa persendawa. Cegukan. Cegukan. Makan kacang Pak Kocok. Kacang supaya apa? Kita udah tua. Saya dokter saya bilang. Kita kalau udah tua harus sering banyak-banyak makan kacang. Bukan yang digoreng ya Pak ya. Giginya nggak cukup Pak. Kalau giginya kurang bagus. Diplendor. Kacang Koro. Enggak. Kacang Koro ini. Kacang yang paling empuk dari kacang-kacang yang lain. Oh kacang Koro. Saya udah. Kacang Almond. Macam-macam kacang. Oh lain. Almond keras. Kacang Koro yang sama kulit. Sama itunya ya. Yang kayak buncis gitu ya. Iya betul-betul. Iya. Tapi kulitnya jangan dimakan. Iya kulitnya makan. Ada yang udah digoreng gini. Iya. Ada yang tinggal makan aja. Ada itu di toko-toko kue. Oh? Iya. Harusnya yang dikacang. Kalau cari di Pasar Senen ada banyak. Harusnya yang direbus kali. Bukan yang dikorel. Kalau boleh direbus. Boleh. Harus direbus Pak. Anjuran dokter saya. Pak Edi udah tua banyak makan-makan itulah kacang katanya. Kacang-kacangan maksudnya. Iya. Jadi manfaatnya dimana untuk mengganti sel yang mana? Kacang-kacangan itu dia merangsang saraf jadi lebih bagus. Merangsang saraf. Banyak kan kacang. Kan saya kena strok Pak. Kapan? Beberapa tahun yang lampau. Oh ya. Dokter saya bilang banyak makan kacang lah. Bagus itu buat saraf kamu katanya. Jadi saya lalu sedia kacang. Udah macam-macam kacang saya coba. Yang paling cukup nih ini. Kacang korok. Dibanding dengan kacang-kacang yang lain. Direbus apa? Digoreng? Saya beli jagi ya udah digoreng. Oh goreng. Mungkin kalau mentahnya direbus. Enggak pengaruh pada kolesterol. Kolesterol ya? Makanya. Dibandingkan direbus kali. Yang disarankan ya. Yang ditanya dimana enggak tahu saya. Beda. Kacang bogor beda. Kalau kacang bogor itu lebih keras bahkan. Kacang bogor itu lebih bunder-bunder. Kalau korok pipih. Tapi kacang bogor kalau direbus juga empuk itu. Ya. Ya betul. Ya. Ada orang angkeringan yang mengedar itu. Itu juga. Ada kacang kedele. Ada kacang. Itu. Kita makan kacang-kacangan lah. Kacang bogor. Pak Edi sekarang lagi makan apa tuh? Kacang apa tuh? Ya ini kacang korok, Bu. Asik. Apa perlu saya setor alamat, Pak Edi? Di minimarket paling deket juga ada. Iya, iya, iya. Kurah kok. Saya beli semua berapa? Jadi selama mengkonsumsi korok makanan kacang ini, Pak Edi fit terus ya badannya? Alhamdulillah, Pak. Tapi yang paling utama itu saya minum madu sama abad al-saudah. Itu betul-betul menolong saya. Saya seminggu sekali minimal sekali lah sepedahan, Pak. Padahal saya orang yang bekas kena struk. Asal berdirinya tidak oyong aja kan masih bisa ke mana-mana. Jadi itu abad al-saudah sama madu itu. Abad al-saudah yang bentuk apa? Terserah, Pak. Kalau duitnya banyak, beli yang minyak. Kalau duitnya sedikit, beli yang biasa aja. Yang tepung ya? Ya, yang tepung. Ada yang kapsul. Kapsul ya. Yang asli juga ada. Ada yang cairan. Yang asli tanpa di kapsul, Pak. Masih asli. Apa tuh? Yang kapsul-kapsul. Abad al-saudah, Pak Ustadz. Lagi perlu kapsul. Ini pembicaraan antar orang tua, Pak Ustadz. Pak Ustadz kan makin-makin. Iya. Kalau saya makin-makin. Iya, iya, iya. Baik, kita teruskan ya. Tuh, demikian. Ini hadisnya kudsi. Saya juga sering suka. Jadi ingat sekali ini hadisnya. Bakat Rahmatil Qadhabi. Lalu ketika kuliah di apa itu? Dibahas. Ada pendapat sufi. Atas dasar hadis ini. Bisa jadi nanti satu saat. Raka kosong. Karena tak tega. Logikanya sederhana. Kita punya anak. Kayak apapun nakalnya. Itu kalau dipanggil sama polisi. Suruh tebus. Ditebus atau enggak? Apalagi Allah. Yang tak terbatas. Nah, sebagai wacana informasi enggak apa-apa. Jangan kemudian dengan modal itu, Pak Sukoto, Pak Sukocok jadi berhenti takwanya. Umpamanya tuh nanti diangkat juga. Iya, saya akan menyandarkan diri pada Pak Ustaz Satibi. Aduh, tapi kalau badannya gedean, tinggian, saya enggak kuat lah. Oke, kita teruskan. Yang kedua sekarang. Qalal ulama ayatul wa'id hadihi maksusuh fi suratain. Ayat ancaman ini dikhususkan buat dua penggambaran. Pertama, Siapa yang taubat diantara mereka, kemudian masuk Islam, maka keluar dia dari ancaman. Yahudi, Nasrani, Musyrikin, Taubat, maka keluar dari ancaman. Wasaniya, anaman madomin al-kafaroti. Yang sudah terlanjur kufur. Ya juzu allayadkhulafiha. Boleh. Boleh maksudnya bisa dipahami. Tidak masuk ke dalam neraka. Li'anna fir'aun kana syarram minhum. Sebab fir'aun dulu syarram lebih jahat. Syarram lebih jahat. Minhum ketimbang mereka. Nah, ini sih malah jadi enggak nyambung. Oh, iya, iya. Jadi yang pertama syaratnya taubat. Yakni masuk Islam. Maka dia keluar dari ancaman. Yang kedua, ini penegasan. Yang terlanjur kafir. Ya juzu allayadkhulafiha. Bisa jadi tidak masuk neraka. Tapi catatan yang harus dipahami dari yang pertama. Kalau dia taubat. Kalau dia taubat. Kalau nggak taubat, nggak mungkin. Ngeraka. Kenapa? Fir'aun itu jauh lebih dasar kejahatannya, kekufurannya, kedurhakaannya, ketimbang ahlul kitab dan musyrikin. Itu pun andai kata si Fir'aun sempat taubat, maka dia keluar. Dari ancaman neraka. Baru kita bisa mengambil pelajaran. Jadi kuncinya tetap taubat. Maka Allah terbuka. Dan ini juga dilihat ada benang merah dengan hadis tadi. Sahabakat Rahmatik Allah. Kasih sayangku lebih besar ketimbang murka aku. Boleh juga dipahami. Kasih sayangku lebih aku dulukan. Lebih aku dahulukan. Ketimbang murka aku. Boleh itu. Diukur-ukur terhadap anak, terhadap, terhadap, apa namanya, saudara. Kita harus marah. Sudah habis, sabar dah. Ingat hadis ini. Wah harus kita dahulukan. Kasih sayang kita. Begitu insya Allah. Oke, nomor tiga. Istahakkal ladhina yajma'una bainal iman wal amalis soleh arba'ata anwa' minal jazah. Kalau tadi berhaknya orang kufur, kafir, dan musyrikin. Kalau yang ketiga lawannya. Orang-orang yang menggabung antara iman dan amal soleh berhak atas empat macam balasan. banyak katanya. Wasafahum bi'annahum khairul bariyah. Allah memberikan sebutan kepada mereka sebagai khairul bariyah. Manusia terbaik. Bukan cuma manusia terbaik. makhluk. Makhluk terbaik. Boleh dibayangkan. Antara manusia terbaik dengan makhluk terbaik. Beda. Kalau manusia terbaik kan perbandingannya antara manusia saja. Kebaikannya hanya terhadap manusia saja. Tapi makhluk terbaik kan kepada semua makhluk. Kucing atau yang lainnya kenal itu. Orang yang baik kepadanya dan yang tidak baik. Yang sering ngasih makanan sama yang sering ngusir apalagi suka mentung. Tahu tidak Tegu Natang? Tahu. Mana diantara kita sampai pada tingkat bahwa tikus saja dikasih makan? Enggak. Enggak ada. Makanya dia tahu. Ketemu orang kabur atau mendeketin. Ayo. Kalau jawabnya iya berarti sesama tikus. Salah. Tidak. Luar biasa itu. Cuma kucing. Kepada yang sering sering kasih makan. keluar depan pintu saja sudah nyamperin. Apa maknanya kenal? Bisa jadi dia juga dikasih tahu oleh Allah ini khairul bariyah. Tertumbuhan jangan dikira enggak begitu. Problemanya persoalannya kan dia hidup tapi tak bisa bergerak. Tak bisa berpindah. ada kesan batin yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang yang senang sama pohon. Sedih pohonnya mati. Apalagi pohonnya harganya 10 juta. Sedih apa enggak? Jadi sedihnya bukan karena pohonnya mati. 10 juta. Maka kita boleh menafsirkan ketika kita rawat itu pohon lalu dia tumbuh subur indah itu adalah ungkapan atau simbol senangnya sama kita. Oh iya juga ya. Semuanya bicara. Oke. Kita teruskan. Yang kedua waduhulu jannat aden. Dan masuk balasan kedua ini masuk ke dalam surga aden. Saya enggak ahli memberdakan satu surga dengan surga lain. Seperti satu jahana neraka neraka lain. Cuma sempat mendengar ada jannatul aden ada jannatul firdaus ada jannatul makwaku. Itu katanya pintu. Nama pintu surga. Ya. Seperti halnya masih banyak informasi. Nanti orang puasa itu apa namanya punya pintu khusus. Pintunya apa namanya? Royan. Itu nama puasa. Ngarung semuanya puasa. akhirnya sudah sebatas itu mencernaknya. Jangan dipikirin gitu kurang lebih. Itu wilayah Allah. Wilayah kita amal. 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 Terus. Kadri minta dihal anhar. Di bawahnya ada sungai mengalir. Yang ketiga wal khulud fiha abadat. Balasan keempat kekal selamanya. Dan logikanya memang gak ada orang yang masuk surga terus ada potensi keluar pindah ke neraka. Ada apa tidak? Gak rasional. Sebab itu memberikan kesan Allah salah masukin. Iya apa tidak? Nah menjadi jelas pula kalau giliran neraka gak pakai abadat. Ada potensi yang dineraka karena satu dan lain hal dipindah ke surga. Karena doa orang-orang yang hidup umpamanya dan seterusnya. Bukan salah. Tapi kalau giliran surga pindah ke neraka ada salah itu mau kayak di LBK. Ini ada yang salah turunin dia belum bisa naik kelas turunin lagi gitu ya waridwan alaihim yang keempat dia mendapatkan keredoan Allah apa itu ai ridho a'malihim ridho a'malihim Allah Allah ridho kepada mereka karena amal kita ridho kepada Allah karena takdir kan ayatnya radiyallahu anhum radiyallahu Allah ridho anhum kepada mereka karena amal mereka maka Allah senang terus waradu dan mereka ridho dengan Allah ridho terhadap takdir bukan cuma baik takdir buruk saja dia ridho karena kita ini bukan milik kita kita ini milik Allah kalau Allah takdirkan takdir paling maksimal dalam hidup ini yaitu mati lalu dengan kematian sejatinya kita harus ridho bukan kita yang mati karena tidak bisa menolak tapi fenomena di tengah masyarakat yang membuat kita patah hati itu sudara terdekat mati itu harus ridho itu namanya maka menjadi bagian dari teologi umat selalu kita mohon diredoin mohon diredoin dan ridho nya bukan cuma di mulut di hati memang dalam sikap kan semua itu sebenarnya kapsul Allah untuk membuat kita senantiasa tegar kita ini bukan apa-apa semuanya kehendak Allah tidak ada kehendak Allah yang negatif semuanya positif itu dia waruduan karena kita ridho dengan takdirnya ridho rela rela senang senang sama takdirnya maka menjadi pantas Allah juga menjadi ridho kepada kita itulah dia radiyallahu anhum waruduan dan hal itu diperoleh liman khosya robah oleh orang-orang yang sudah sampai pada tingkat khosya iya jadi ibadah-ibadah kita memang harus didorong oleh kata khosya khosya dulu pernah saya terangkat yang punya sifat khosya Allah juga yang menjelaskan yaitu ulama cuma ulama yang punya khosya apa itu khosya khosya itu takut takut kepada apa kepada perintah kalau perintah yang sudah dilaksanakan tadi belum maksimal belum sempurna itu dia khosya beda dengan khauf kalau khauf takut tertimpa khosya takut perintah yang dilaksanakan belum sempurna belum sesuai baik sholat zakat kuasa sedekah senyum iya senyumnya ada yang senyum basa-basi ya umpamanya oke waridohum anillah dan rido mereka kepada Allah ini dalam konteks surga rido mereka senang mereka terhadap pahala yang Allah mereka keempat wa'amilu sholihat pelajaran penting diambil dari Al-Bayina yaitu mereka beramal sholih wal-khulud fil-jannah khairun minal jannah ya wa'amilu sholihat terus khalidina kata khalidina ini yang dibahas bukan masuk surga tetapi kekal kekal di surga itu jauh lebih bagus ketimbang surganya kan ada itu ayat juga masuk surga tanpa menyebut khalidin nah ini ayat ini ini yang lagi dikaji khalidin dengan kata-kata khalidin dari Allah kata-katanya itu jauh lebih bagus dari hanya sekedar surga waridallahu khairun minal jannah dan roh Allah itu jauh lebih bagus ketimbang surga bisa bisa jadi ayat yang berbunyi innal innaladzina amanu amilu sholihati lahum jadnatun tajri mintah tihal anhar khalidina fiha abadah kula'ikahum khairul bariyah khalidin lebih bagus ketimbang surga tetapi khalidin plus surga jauh ridallah jauh lebih bagus ketimbang jannah yang khalidina fiha bagaimana itu imma min muqabalat jami bil jami taktad il kismah ah dan au muqabalat il fardi bil fardi saya teruskan dulu falamukallafa yakti bijami'i salihat balikulli mukallaf hazun fahazzul ghani al-iqta' wahazzul faqir al-akhzu kamalau qala limra'at tayhi indakhaltuma hataynid darain faantuma kazah fayahmilu ala ayyad khula kul wahidatim minhuma daran ala haddah ini ada harus harus mikir keras juga dari awal nomor empat mereka beramal soleh titik dua wal-khulud fil jannah khairun minal jannah itu sudah tadi dipaham kekal di surga lebih bagus ketimbang surga terus ridha Allah khairun minal jannah ridha Allah jauh lebih bagus ketimbang surga oke baru dari sini imma min muqa balatil jam ibil jab i bisa jadi ini bermaksud menghadapkan jama' dengan jama' maksudnya kan pertama innal ladhina kafaru jama' innal ladhina kafaru yang kedua innal ladhina amanu orang kafir terus orang-orang beriman dan beramal soleh itu namanya mukabalatul jam ibil jam i menghadapkan menghadap-hadapkan taktadil kismah konsep menghadap-hadapkan kayak begitu orang kafir orang beriman itu taktadil menuntut al-kismah kismah pembagian ini orang kafir bagiannya ini orang mu'min bagiannya itu dalam pikiran maksudnya taktadil kismah ahadan satu persatu atau menghadapkan tidak secara kolektif jama' tetapi satu persatu ini mu'min ini kafir kalau tadi kalau tadi mu'minun sama kafirun apa maknanya maka tidak ada seorang mukallaf pun ya ini kita mu'min yang bisa melakukan semua amal soleh tidak tidak ada orang solehnya disolat ada orang solehnya dipuasa ada orang solehnya disedekah dan seterusnya ini yang lagi mau disampaikan oleh si mu'fasir balikul limukallafin hazun akan tetapi setiap mukallaf kita ini punya bagian titik berat dalam amal soleh kayak tadi dua kalau puasa rajin tapi tahajud berat si B kalau tahajud sudah sholat sunat yang lain sudah seperti wajib lalu satu lagi sedekah lalu sholat jamaah ke masjid kurang umpamanya maka ini dirinci fahazzul woni al-iqta maka bagian kesolehan yang dimiliki oleh orang kaya yaitu iqtok memberi wahazzul fakir al-akhzu sementara bagian ketaatan yang dimiliki orang orang kafir adalah akhzu mengambil seperti halnya kalau ada seorang laki-laki punya dua istri lalu dia berkata suami bilang kepada dua istri kalau kalian masuk kedua rumah ini rumahnya dua istrinya dua maka kalian begini begitu begini begitu itu kaza maka setiap istrinya yang ada berusaha masuk ke rumah yang saya sudah pikirkan si A masuk ke rumah A yang satu si B masuk ke rumah yang satu yang lain pasti begitu apa maknanya dalam konteks menjelaskan innaladzina kafaru saya lupa jadi ayatnya innaladzina amanu innaladzina amanu amilus sholihati lahum jannatun fagri nah pasti itu dia ibarat istri dua masing-masing sudah punya ketetapan dia masuknya ke neraka dia masuknya ke surga atas dasar itu maka Allah menjemputkan kedua-duanya sehingga terbayang dalam pikiran kita tidak akan ketukar rumah yang kelima sekarang kelima sebagian mufasir sebagian ulama berkesimpulan terhadap ayat mereka adalah makhluk terbaik bukan manusia diperkuat oleh bacaan hamzah hamzah bukan nama orang ya hamzah enggak bariyah bariyah gitu ala tafdil albashar alal malaikah yang memberikan arti bahwa manusia lebih mulia ketimbang malaikat Abu Hatim dari Abu Hurairah mengeluarkan hadis kategorinya marfuq Allah Rasulullah bersabda apa kalian kagum terhadap kedudukan malaikat di sisi Allah Nabi teruskan Demi diriku di bawah kekuasaannya Demi diriku di bawah kekuasaannya sungguh seorang hamba mu'min pada hari kiamat di sisi Allah lebih mulia dari itu kemudian Nabi membaca ayat ini khairul bariyah banu banu bisa jadi yang dimaksud khairul bariyah bariyah adalah bani adam sebab dia diambil diambil dari minal bariyah minal bariyah nasdar ini wahuat turam arti harfiahnya turam abu tanah la min bar bar allahu khalq bukan dari bar allahu khalq mencipta ya falayad khulul malaika fil ayah maka malaikat gak masuk karena dia tidak diciptakan dari tanah kita kembali sedikit nih kan ayatnya khairul bariyah ada yang membaca bukan khairul bariyah khairul bariyah itu dia yang dimaksud wayu ayiduhu kiraatul hamzi bagi mereka yang membacanya bariyah itu menunjukkan bahwa bukan manusia tetapi makhluk maka khairul bariyah itu sebaik-baik makhluk bukan sebaik-baik manusia bagaimana dengan malaikat satu berdasarkan hadis nabi tadi manusia yang beriman di sisi Allah pada hari kiamat kedudukannya lebih mulia lebih tinggi ketimbang malaikat itu yang tadi abihur kedudukan seorang hamba yang beriman di sisi Allah pada hari kiamat oleh karena itu khairul bariyah tidak masuk malaikat apalagi kalau diterus bariyah dari kata bariyah artinya turun malaikat tidak dibikin dari tanah Allah 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 ini terus enam terakhir siapa itu yang masuk ke dalam surga kekal selamanya karena dia beriman beramal soleh apa itu dijelaskan oleh ayat liman khusyar kata-kata khusyar cekatannya maka ini adalah seiring selaras dengan firmannya yang takut yang masuk surga kategori beriman beramal soleh itu yang takut takutnya pakai kata khusyar bukan pakai kata khauf gitu kurang lebih dan kemudian di sini dikutip yang selaras yang takut kayak begitu jumlah ulama oleh karena itu indikator ulama menurut Al-Quran itu takut bukan yang kiai bukan haji bukan profesor doktor dan bukan sama sekali ketika bangsa ini bingung umat ini bingung yang mana sih yang ulama ayah boleh jadi nabi sudah bilang itu aku tinggalkan dua perkara kalian tidak akan sesat dalam konteks memilih siapa saja yang ulama pegang Al-Quran maka Al-Quran bilang ulama itu yang takut kalau kemarin haram ya sekarang haram juga gitu kurang lebih jangan diputer-puter iya zahir ini jelas sekali fi'an al-ulama billah hum khairul bariyah maka ulama itulah yaitu yang takut yang khairul bariyah baru ditutup du'a Allahumma j'alna minhum ya Allah jadikan kami ini diantara mereka Allahu akbar walillahilham kayaknya udah habis udah segini dulu ya silahkan Pak Sukocok yang meneruskan Pak Sukocok masih ada hayo ada yang mau tanya silahkan ada yang mau jawab juga silahkan bebas ini mimbar bebas demokrasi memangnya Pak Jamal tidak ada di tempat ya iya betul Pak Sukocok gak ada katanya ada apa urusan gitu iya silahkan jadi saya melihat kita heran kalau ada ayat La Ikrohafiddin jadi memang melihat fakta yang ayat tadi neraka tidak pakai abadah surga pakai abadah itu jadi ya biarkan aja mereka mau mendapat apa mau mendapat hidayah untuk menjadi muslim atau tidak mendapat hidayah itu Allah yang mahat tahu jadi nanti apa kasih sayang Allah lebih besar dari kemarahannya ya itu nanti bisa dikatakan seperti Ustadz bilang tadi lama-lama neraka kosong begitu gara-gara saya nggak tahu analogi ini cocok apa tidak itu lama-lama gereja kosong gitu iya apa tidak itu Muhammadiyah mau beli gereja loh di Jerman karena udah kosong matanya di Spanyol oh iya di Spanyol yang di Jerman di Belanda udah banyak di Jerman Pak Harto oleh siapa adiknya Pak Harto Pak Harto Pak Harto Pak Harto siapa itu Prabowo 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 Sutejo nah itu kalau temen lama mau ingat eh ini silahkan pertanyaannya suka dalam itu lama-lama kosong karma kalau amalan baik ganjarannya kan 10 sampai 700 kali sementara kezoliman 10 hanya dibalas 10 nah dari dari situ mungkin jadi lama-lama habis karena balasan Allah lebih besar balasan kebaikan kita sebenarnya enggak sampai pada tahap meyakini seperti yang yang dimaknai oleh para sufi enggak sehingga enggak perlu melogikakan lebih lanjut gitu maksudnya ya itu hanya sebatas ya informasi akademik itu kurang lebih apa intinya optimisme mereka gambaran mereka terhadap kasih sayang Allah maka melahirkan tafsir kayak begitu gitu iya kita enggak melogikakan berikutnya iya Allah mengamati penjelasan yang tadi mengamati penjelasan yang tadi jadi kira-kira sejalan dengan apa yang Allah pernah perintahkan kepada makhluknya yang lain terutama malaikat untuk sujud kepada manusia jadi dari situ sudah dapat di ambil gambaran bahwa sesungguhnya lah manusia itu adalah makhluk Allah yang paling mulia begitu enggak Pak Ustaz? bisa bisa jadi udah ada isarat itu buktinya malaikat disuruh sujud tapi aspek kemuliaan yang memang harus digali yang ada pada manusia apa itu dibanding malaikat padahal di satu sisi malaikat itu makhluknya yang tak pernah maksiat kita harus bisa memandang kenapa kemudian manusia yang notabene disamping ada taat ada maksiat jauh lebih mulia tentu banyak tafsir yang pertama dipercaya jadi khalifah khalifah wakil tugasnya memakmurkan Allah minta kalian memakmurkan bumi dia lebih korelatif lebih relevan karena asal kejadiannya tanah bumi ini tanah tidak mungkin bisa dimakmurkan oleh makhluk yang diciptakan dari cahaya bagaimana dia memakmurkan bumi yang ketiga diberi kemerdekaan untuk mengelola yaitu akal potensi yang luar biasa seolah dalam konteks ini malaikat tidak diberi akal seolah seolah sebab sifat akal kan berkembang kalau dia tidak tidak mengembangkan potensi disuruh sujud sujud saja disuruh lukuk lukuk saja yang kemudian menjadi simbol ketaatan luar biasa dan yang keempat emang malaikat cenduru sama manusia seperti yang sudah kita ulas kalau tidak salah malam Laylatul Kadar malam lebih bagus dari memulia dari seribu bulan malaikat turun malam itu menyaksikan makhluk Allah namanya manusia beristihbar bernangis nangis minta doa sampai titik itu saja malaikat belum terkagum kagum tapi kagum-kagumnya kalau ada orang yang durhaka banyak maksiat banyak dosa menangis pada malam itu untuk minta ampun dia baru keluar kata-kata aku cemburu aku cemburu sebab malaikat gak ada yang minta ampun orang gak punya dosa ada maksiat datar saja bertaswi baru diumumkan oh boleh jadi Allah memberikan posisi lebih mulia pada manusia kecindahan malaikat bahkan Allah sendiri memang membanggakan manusia dihadapan malaikat apalagi saat dipandang arafah Allah teriak eh malaikatku lihat tuh hambaku yang dulu engkau ragukan ketika aku mau jadikan sebagai khalifah bangga bangga oleh karena itu salah satu poin banggakan kami ya Allah disini seperti engkau banggakan kami dihadapan malaikat saat di arafah gitu kurang lebih ya bagus ada benang merah antara ini ada lagi yang lain Ustaz mau nanya Ustaz kalau ngomongin ahli kitab itu maksudnya seperti apa ya Ustaz semua umat yang ada kitab suci nya atau bagaimana Ustaz karena selama ini kan yang kita tahu Bani Israel aja Yahudi Nasrani sama umat Islam bagaimana kita apa Hindu Buddha masuk juga ahli kitab apa enggak oh iya siapa Bu Ika ya iya Ustaz ah iya dulu dekade tahun berapa itu pernah muncul terkait polemik terkait dengan ahli kitab akar kemunculannya apa karena nikah beda agama satu bilang gak boleh karena musyrik satu bilang boleh karena dia ahlul kitab akhirnya muncul baru ulasan ada tulisan bagus sekali mencakup pertama arti harfiah ahlul kitab yaitu yang punya kitab agama-agama apapun termasuk Buddha termasuk Hindu termasuk Konghucu selama dia punya kitab maka disebut ahlul kitab bagaimana itu iya karena pengertian harfiah tetapi ketika dimaksud oleh Allah ahlul kitab dalam Al-Quran yang gak keluar dari Yahudi dan Nasrani itu ahlul kitab ahlul kitab seperti halnya juga ahlul Quran mengalami degradasi keyakinan ada yang masih berpegang teguh terhadap informasi dalam Al-Quran diantara informasi yang terpenting adalah kehadiran Nabi Muhammad ketika saja mereka masih membenarkan itu maka itu indikator masih murni dan ketika itu masih murni gak ada larangan untuk menikah kepada mereka gak ada larangan memakan sembelihannya itu dia yang masih murni baru kemudian mengerucut yang sekarang itu Yahudi Nasrani masih ahlul kitab apa tidak Al-Quran lagi yang menjawab bukan bukan cuma musyrik kafir yang mengatakan bahwa Allah itu adalah yang ketiga dari yang ketiga gak terima interpretasi interpretasi ngebelah-ngebelahin dia mau ngebelahin itu argumentasinya apa ngebelahin Al-Quran mana yang lebih mutlak kebenarannya Al-Quran udah bilang bahkan di akhir-akhir kehidupan Nabi Isa udah banyak orang yang mempertuhankan Isa karena dia gak punya bapak ada Tuhan masuk disitu oh berarti ibunya juga Tuhan maka kemudian Nabi Isa Nabi Isa ditegur diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran hey Isa emangnya kamu bilang kepada kaummu bahwa kau sendiri dan ibumu adalah Tuhan selain aku itu kembali Ahlul Kitab yaitu Nasrani dan Yahudi gak ada yang lain baru baru kemudian ayat ini surat ini ada diantara Ahlul Kitab itu yang kafir baik Nasrani maupun Yahudi innal ladin lam yakunil ladin agaparu min Ahlul Kitab tu wal musyrikin munfakin munfakin melepas diri dari keyakinannya hatta ya'tiyahumul bayina sampai datang bukti buktinya Muhammad terus datang sejatinya dia terima eh enggak ya Allah alhamdulillah ada video viral orang mu'min paham bahasa dan bahasa Ibrani bahasa Kitab Suci Taurat dan Injil disana memang dia menemukan ada informasi akan datang seorang Nabi Muhammad seorang Nabi namanya Ahmad namanya Muhammad langsung masuk Islam Coba nanti insya Allah saya kirim ke ada lagi yang lain boleh dia bacakan ayatnya teknya dari bahasa aslinya pasti sekali bahasanya yang lain barangkali ada sudah cukup kelihatannya sudah semuanya oh iya Alhamdulillah baik kita sudahi dulu ya Bapak Ibu insya Allah diberi kesehatan diberi semangat ketemu lagi pada minggu berikutnya masuk surat azal kita 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 sedahi dengan doa keparat majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu alla ilaha ila anta astagfiru wa atubu wa laik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh